hai oke sahabat dunia mesin baru ketemu lagi nih dengan saya saya ucapkan terima kasih untuk untuk sahabat semuanya yang sudah subscribe ke channel dunia mesin mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk sahabat semuanya dimanapun sahabat berada nah buat teman-teman bila mana saya tidak membalas komentar mohon maaf jangan marah ya jadi ada di video lama itu nomor WhatsApp saya jadi silahkan dicari din video-video lama ya Nah untuk sahabat semuanya ini saya mau merakit mesin 381 full original dengan peralatan seadanya dan apa cara kerjanya juga semampuhnya nah mudah-mudahan aja video ini bermanfaat untuk sahabat dunia mesin untuk yang pemula ya jadi di kesempatan kali ini saya ini telah mengumpulkan sperpat 381 satu demi satu setiap hari jikalau ada belanja kita kumpul beli satu biji beli satu biji kita kumpulkan sampai ada kalau enggak salah lima bulannya setelah lima bulan dan kemudian masih ada yang kurang juga sahabat magnet belum kebeli kenal pot belum kebeli terus recoil stater belum kebeli ya terus dekompresinya belum kebeli niatnya saya dekompresi palpe yang ada di blog itu ya yang tombol untuk kompresi saya mau pakai 365 kompresinya khas parna ya pengen mencoba soalnya lihat di YouTube katanya ringan gitu ditariknya itu kan saya belum nyoba jadi saya belum tahu gitu nah maka dari itu saya mau mencoba beli dulu ke toko khas parna ya ada toko khas parna di Jakarta Barat ya di kebon jeruk ya kalau mau belanja khas parna juga bisa ke saya gitu ya apalagi belajar spare part setel bisa gitu ya nah oke temen-temen jadi inilah ciri-ciri krensak atau kruk as kalau dibilang orang-orang ya nanti saya jelaskan lagi ya Hai jadi saya ini sekarang mau memasang olisil dengan versi manual peralatan seadanya semampuhnya ala kadarnya gitu ya jadi tidak muluk-muluk saya itu dibilang profesional tidak karena kita aja kerjanya aja masih seperti ini ya kita geser dulu kameranya supaya lebih enak dilihatnya ya Hai nah kayaknya sudah pas nah caranya ini dikasih gemuk dulu gitu ya di bagian olisilnya karena apa kalau ada pelumas setidaknya enggak terlalu panas mungkin ya ke mesin ada eh ke krensak ada pelicin pelicinnya gitu karena apa karena kan kalau enggak dikasih gemuk bisa terlalu panas karena enggak ada pelicin yang akhirnya olisilnya cepat keras gitu Nah kita pakai kayu aja seperti ini pelan-pelan pelan-pelan getok gitu kan nanti kalau udah pas ya pakai palu lah dikit gitu kan supaya pas gitu karena kita mau pakai alat juga alatnya tidak ada sebenarnya bisa aja sih teman-teman kalau misalnya kita bikin alat dari dikayu dibentuk dulu dikecilin sepas lubang olisil jadi kita tinggal getok bisa sih sebenarnya cuma waktunya ini eh sedikit agak lama gitu ya hai 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 nah dipaskan dulu setelah dipaskan kita getok pakai palu pelan-pelan aja pelan-pelan aja sampai rata kalau seandainya bibirnya masih bibir olisil masih belum rata kita bisa menggunakan yah alat seadanya lah obeng atau apa tetapi hati-hati agar apa agar supaya tidak bengkok olisilnya ya jadi supaya tidak bengkok olisilnya jadi si lingkaran ini harus pas teman-temannya harus rata kenapa harus rata jadi intinya gini jika lo tidak rata nantikan bas begitu masuk ke resep nanti miring olisilnya nah nanti akan habis sebelah olisilnya gitu jadi usahakan semaksimal mungkin rata olisilnya ya nah ini saya getok pakai obeng karena ujungnya yang sebelah masih agak tinggi gitu enggak rata itu enggak boleh jadi mungkin bisa aja ya teman-temannya kalau misalnya olisil cepet haus ya cepet rusak gitu ya bisa aja sebenarnya sih bukan salah dari barang tetapi salah pemasangannya gitu ya sembrono asal pasang gitu kalau seandainya enggak asal pasang mah menurut saya pasti awet-awet aja kok karena apa karena kan kita kerjanya enak teliti sebelum kita jadikan mesin intinya kan semuanya diteliti dulu diteliti dulu ini emas udah rata atau belum udah pas atau belum kalau sembarangan pasang itu namanya kerjanya jorok jadi intinya kita kerja itu enggak boleh jorok apalagi mesin untuk dipakai motong kayu kan ya kan kalau seandainya jorok pakai ataupun kita saat rakit jorok ya enggak bakalan lama gitu nah sekarang pindah ke bagian yang besar olisil besar sama teman-teman jadi dikasih gemuk dulu dikasih gemuk dulu dalamnya usahakan kalau bisa sih setelah itu juga dikasih sedikit oli lah gitu jadi supaya nanti pas begitu masuk ke krensap itu enggak enggak susah gitu gampang gitu ya aduh videonya gerak-gerak teman-teman nah tak enggak papalah mudah-mudahan teman-teman semuanya enggak kecewa lah nah ini seperti yang tadi juga cara pasangnya jadi menggunakan kayu gitu karena ya apa yang tadi saya bilang bukan saya pembicaraan saya ulang-ulang tapi memang kita peralatannya seadanya jadi semampuhnya semaksimal mungkin ya sealatnya apa adanya gitu nah ini di getok temen-temen ya sampai rata pokoknya jangan sampai ada kata eh melenceng nah saya ngetok ini hati-hati banget nih aduh kan copot lagi waduh coba kita pak getok lagi dikit-dikit pelan-pelan pelan 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 nah coba kita kasih dulu pakai oli supaya masuknya enak gitu cepet ya karena mungkin tadi pas saya getok pertama itu enggak ada enggak dikasih oli jadi agak-agak keset yang akhirnya melenceng teman-teman tidak kita getok 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 well okay getok 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 pelan-pelan pelan 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 nah mari kita ambil kayu lagi Aduh tangannya kita lap dululah Licin banget Nah saya getoknya di Apa gak saya lihat kan Karena tadi di meja itu Berisik ya getoknya kenceng jadi Gak enak sama tetangga gitu temen temen ya Jadi harap dimaklum Bukan saya tidak mau memperlihatkan Caranya ya tetapi caranya sih Sama seperti yang masang waktu yang kecil Cuma ini berhubung Agak besar jadi agak sulit Masuknya terpaksa saya Pundurkan dulu di paha saya getoknya Digancil jadi supaya gak berisik ke orang Temen temen Karena disamping rumah ada tetangga Jadi kita menghormati Menghormati tetangga Karena Kita getok getok kenceng kan Gak enak temen temen Nah pokoknya Seperti itu aja temen temen Mudah mudahan Videonya bermanfaat Untuk temen temen Ya untuk temen temen Bila ada yang mau Membeli seperpat Sampai jumpa di video selanjutnya